Mata yang ambil dua, mata dalam. Setelah harga singkong anjlok, pihak DPRD dan Dinas Pasar Lampung Utara mengadakan Inspeksi Mendadak atau SIDA Kedua Perusahaan Tapioka di Kecamatan Kota Bumi Utara dan Sungkai Selatan. Sempat terjadi perdebatan antara Satpam Perusahaan dengan tim gabungan karena mereka dilarang masuk untuk memeriksa timbangan. Namun setelah beberapa lama berdebat, akhirnya rombongan diperbolehkan memeriksa. Masyarakat, posisi masyarakat itu tidak dilugikan dengan berjual barang mereka di perusahaan ini. Dan perusahaan itu mengambil utuh sesuai dengan kursinya masing-masing. Dari hasil SIDAK ditemukan perbedaan harga dan potongan. Harga singkong di PT. BSSW, Rp1.020.000 per kilogram, dengan potongan hingga 15 persen. Sementara harga di PT. Sinar Laut, Rp1.250.000 per kilogram. DPRD dan Pemda Lampung Utara dalam waktu dekat akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai penjelasannya dan akan diberi sanksi tegas jika terbukti curang. Nah, intinya kami ingin tahu, ingin tahu diagnosa di bawah itu persoalannya apa, masalahnya apa. Setelah kami tahu persoalan harga singkong itu turun, semua pimpinan perusahaan itu akan mengadukan kepada pimpinan mereka yang tertinggi. Nah, setelah mereka mengadukan kepada pimpinan yang tertinggi, hasil turun DPRD berserta pemerintah yang disetujui oleh bupati dan wakil bupati, maka dalam satu hari, dua, tiga hari ini, ada kesimpulan, nanti perusahaan mengambil kesimpulan. Alangkah apa yang akan mereka ambil untuk memperbaiki harga singkong itu? Sidak ini digelar setelah anggota DPRD dan Pemkap Lampung Utara menerima pengaduan harga singkong turun. Pada bulan Juli lalu, harga singkong masih di atas Rp1.500 per kilogram. Ardio Habam laporkan dari Lampung Utara. Ada yang berbeda dari permentasan kesenian wayang kulit di desa Indraloka Mukti, kecamatan Uai Kenanga, Tulang Bawang Parat, Senin Malam. Sebelum pertunjukan, Sang Dalang terlebih dahulu mengedukasi anak-anak tentang dunia perwayangan. Dia yang akan membela negara. Jadi Hanuman juga seperti itu. Dia yang membela negara. Dalang Kikunto Guritno menjelaskan pada anak-anak asal mula wayang dan para tokoh, seperti salah satunya Hanuman. Kikunto juga menjelaskan jika wayang dahulu digunakan sebagai salah satu sarana menyebarkan agama Islam di Indonesia oleh para wali songok. Ia berharap anak-anak lebih peduli pada kesenian tradisional asli Indonesia, sehingga di kemudian hari bisa ikut melestarikannya. Rompok kerah ini berwarna putih ini adalah Hanuman. Kedepannya semoga untuk masyarakat yang ada di desa atau tiuh Indraloka Mukti bisa lebih mengenal wayang, lebih bisa akap, tahu dan bisa terus melestarikan jangan sampai untuk generasi-generasi muda itu tidak mengerti tentang wayang dan kebudayaan asli milik Indonesia. Kegiatan itu digelar pihak desa selain sebagai satu cara melestarikan budaya, juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Di sini untuk melestarikan kebudayaan khas Indonesia atau Nusantara supaya ke depan artinya anak-anak kita tidak lupa dan selalu ingat. Harapan saya artinya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita dibantu oleh seluruh masyarakat di Indraloka Mukti ya setiap putih ini supaya dirutinitaskan. Kedepan tidak hanya kesenian Jawa, namun juga kesenian Bali dan juga Lampung yang digelar sebagai upaya menjaga keharmonisan warga dan menumbuhkan jiwa toleransi dan saling menghargai. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Satu-satunya musim transmigrasi di Indonesia ada di Lampung. Lokasinya ada di Desa Bagelen, Kecamatan Kedung Tataan, Pesawaran. Desa Bagelen adalah lokasi transmigrasi pertama di Indonesia dari Jawa ke Lampung pada tahun 1905. Museum transmigrasi itu terdiri dari dua lantai. Pada lantai satu ada koleksi replika peralatan pembajak sawah masa lampau, koleksi peralatan kesenian wayang golek dan wayang kulit, serta ruangan auditorium untuk menonton film dokumenter perjalanan transmigrasi masa lalu. Di lantai dua ada berbagai koleksi alat pertanian dan alat makan masa lalu, uang kuno, dan lain-lain. Ada juga diorama perjalanan transmigrasi awal di Indonesia. Ada juga bola besi raksasa untuk membuka lahan pada masa lalu. Menurut Kepala Museum transmigrasi, Hana Kurniati, pihaknya masih mencoba strategi baru mempromosikan museum. Karena pengelolaan museum tersebut kini dialihkan ke pengurusannya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung. Pihak museum membuka pelayanan kunjungan di hari Senin hingga Sabtu, namun hanya sampai jam 12 siang saja. Satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia. Kenapa Bu ada di sini musim transmigrasi? Berasal dari cikal bakal transmigrasi pada zaman dahulu, dimulai dari desa bagi land ini. Saya ingin museum ini menjadi kunjungan bagi masyarakat, saya ingin menjadikan destinasi wisata, agar bagaimana masyarakat mau mengunjungi museum transmigrasi dan provinsi Lampung. Pengunjung museum datang untuk melihat dan mempelajari sejarah tentang transmigrasi pertama di Indonesia. Bagus, senang, menambah wawasan sejarah transmigrasi. Emang mbak berapa kali ke sini mbak? Sering sih. Sama siapa biasanya? Sama teman sendiri juga pernah. Sayangnya, museum yang dibangun pada tahun 2004 itu kondisinya seperti terpinggirkan. Halamannya dipenuhi rumput liar, cat tindingnya mulai mengelupas, digantikan lungut berwarna kehitaman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.